Hai guys, balik lagi bareng aku tentunya di channel SJSEL Nah, dan di video kali ini, aku bakal ngejelasin spesifikasi dari Realme GT2 Pro Kira-kira seperti apa spesifikasinya? Yuk langsung saja kita simak videonya sampai selesai Nah, dari desainnya, Realme GT2 Pro hadir dengan dimensi 163.2 x 74.7 x 8.2 mm Dan dengan berat 189 gram Realme GT2 Pro memiliki bodi di bagian belakang yang berbahan biopolimer Permukaan bodi belakang ini mengusung nuansa kertas dengan material yang minim karbon Dan pada sisi kiri atas layar juga terdapat ponce hole untuk kamera selfie-nya Nah, untuk layarnya, Realme GT2 Pro mengusung layar LTPO 2.0 AMOLED Yang berukuran 6.7 inci dan sudah didukung dengan refresh rate 120Hz Serta, sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Pictures Nah, untuk urusan fotografinya, Realme GT2 Pro memiliki kamera utama Yang beresolusi 50MP dengan sensor IMX766 dan OIS Ada kamera ultrawide 50MP Dan kamera Microsoft 3MP yang mampu mendukung zoom hingga 40x Dan untuk kamera selfie-nya sendiri beresolusi 32MP Oke, selanjutnya kita beralih ke performanya Realme GT2 Pro hadir dengan menggunakan chipset Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 4nm Dan dengan dukungan CPU Octa-Core dan GPU Adreno 730 Serta, sudah menggunakan sistem Android 12 dengan antarmuka Realme UI 3.0 Nah, untuk RAM-nya sendiri, Realme GT2 Pro memiliki RAM 8 internal 128GB RAM 8 internal 256GB RAM 12 dengan internal 256GB Dan yang terakhir, RAM 12 dengan internal 512GB Untuk baterainya, Realme GT2 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 65W Realme GT2 Pro memiliki fitur tambahan seperti under display fingerprint, Bluetooth, USB Type-C, dan NFC Nah, itu dia tadi guys, sedikit spesifikasi dari Realme GT2 Pro Oke, cukup sekian video kali ini Terima kasih sudah menonton Seperti biasa, jangan lupa untuk di-like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Bye!